Hai ya ampun zaman sekarang ini banyak sekali rugi aku ini udah mau tersering kotor karena hujan di samping itu enggak dapat-dapatnya dokter di banjiri hujan terus tempurung saya Bang Bang Iya kenapa dek aku mau keluar ya Bang sama teman mau kemana mau makan bakso Bang sama Jeng Siska ya ampun dek kamu ini bener-bener lebe sebelum jadi istri aku dulunya kamu itu juga sering pergi makan bakso makan bakso makan bakso makan bakso nah sampai sekarang udah jadi istri aku masih aja kepencuk sama itu bakso bakso kan enak banget lagi ini di traktir kok Oh di traktir yowes kamu hati-hati yang penting kamu itu ingat ya sebagaimana seorang istri itu jangan cintil-cintil kamu itu loh Iya Bang pamit ya Bang enggak dantaran ini nggak usah tuh Siska udah di depan Oh ya udah udah kalau begitu hati-hati ya ya semuanya kom Waalaikumsalam ingat abang jangan genet sama janda itu enggak enggak akan loh aku tuh cinta mati loh sama kamu udah pamit ya Bang iya hati-hati sayang aku ya mbak Fia ya ampun kok Mbak Fia ini semakin hari semakin cantik aja ya waduh istriku bagaimana mungkin aku itu enggak kepincuk sama Mbak Fia yang cantik ini bohai lagi aduh gimana ya aku jadi pengen deket-deket terus nih sama dia selamat siang Mbak Fia Iya Pak Riza lagi bersih-bersih ya Iya ini lagi nyaput teras Oh maaf ini menganggung Mbak Fia Iya ada apa ya gini Mbak Fia tadi itu istri aku suruh ini nanyain soal kontrakan rumah Oh soal bayar kontrakan rumah ya Bang opian enggak dulu ya Bang soalnya gaji Pia dekat laundry belum dikasih sama bosnya Oh ya udah enggak papa enggak apa-apa gampang itu nanti biar aku bilangin sama istri aku biar juga nanti dikasih lagi waktu kedepannya iya jangan khawatir ya Mbak Fia ya maaf ya Bang telat enggak papa iya ngomong-ngomong mau dibantuin gak ini Mbak Fia eh enggak usah ini mau udah selesai enggak papa yang disebelah sana pasti belum disapu biar aku sapu aja enggak usah Bang aduh Mbak Fia ini Mbak Fia Mbak Fia itu kalau butuh bantuan atau apapun itu namanya jangan sungkan-sungkan ya bilang aja panggil aja aku di sebelah Iya tapi segan juga Bang kan abang suaminya orang aduh Mbak Fia kalau soal itu jangan khawatirkan deh apalagi istri aku itu enggak pemarah loh orangnya dia itu baik loh orangnya apalagi aku itu berbuat baiknya sama tetangga sendiri malahan aku itu dikasih kesempatan loh untuk menambah istri lagi eh abang ini nanti aku lapor loh sama Kak Sakira Waduh jangan Mbak Fia jangan dibilangin sama istri aku Nah tuh kan bohong mana ada istri yang mau dimadu abang aku serius loh ngomongnya Mbak Fia ah kenapa sih dia itu nggak mau dimadu malah kan dia nyuruh alah bohong abang nih jadi Mbak Fia ngomong ngomong kapan ini Mbak Fia cari pendamping lagi ah enggak lah Bang lagian Pia nggak mau buru-buru cari suami lagi Pia takut tuh yang lagi trending tuh kayak Lesti Bilar KDRT dicekek dibanting aduh nggak mau nggak enggak kuat aduh Mbak Fia Mbak Fia itu benar juga sih ya kita itu zaman sekarang itu harus hati-hati cari penamping hidup apa itu apalagi seorang imam ya kan tapi perlu Mbak Fia garis bawahi tidak semua laki-laki seperti itu ya contohnya aku ini apa pernah Mbak Fia mendengar KDRT di dekat rumah aku enggak walaupun aku ini tampangnya agak sanger-sanger manis tapi sebetulnya aku itu lembut sama perempuan Mbak Fia ya syukurlah kalau seperti itu Bang selalu dipertahankan ya Bang pasti tuh Kak Kira bahagia memiliki suami seperti abang ya pasti Mbak Fia makanya kalau Mbak Fia itu ya jangan meragukan aku abang ini Oh iya Mbak Fia ngomong-ngomong Mbak Fia udah masak untuk siang nih belum Bang ini mau beli makan mana jeng Siska kotanya udah di depan ya udah deh ditelepon dulu HP aku mana ya ampun tinggal di atas meja lagi ya udah deh jemput dulu Oh jadi Mbak Fia itu jangan telat makannya baik itu makan pagi makan siang atau malam pokoknya Mbak Fia itu harus teratur makannya biar sehat selalu dan makin cantik Iya Bang makasih perhatiannya Oh ya Mbak Fia ya nanti ini tambahan untuk ini untuk beli ya beli cabe beli bawang atau beli lauk gitu Aduh enggak usah Bang usah repot-repot enggak papa Mbak Fia diterima aja tadinya itu sebetulnya untuk beli cuka karet tapi karena tadi hujan ya aku keburu-buru pulang jadi duitnya enggak kepake mendingan Mbak Fia kita manfaatin aja untuk belanja dapur ya Makasih banyak ya Bang iya eh aduh ini duit apaan kamu ganjen lagi Enggak bukan loh sayang tadi itu dia itu bantuin aku ini bersih-bersih motor makanya aku kasih upah ngapain dia bantuin kamu ya namanya kita bertetanggaan itu harus saling bantu-bantu loh sayang iya Kak Sakira jangan salah paham hei janda genit berani-beraninya kamu rai suami aku ya salah kamu ngapain banget ini ya kamu itu jangan kasar-kasar gitu sama dia tapi dia udah genit sama kamu Bang kamu itu cuma salah paham loh salah paham gimana baru aku pergi sebentar kamu udah kayak gini ya tapi kamu itu enggak melihat dengan jelas loh tak pantas kamu membuat dia seperti ini dia itu tetangga kita lho aku udah lihat dengan jelas kamu ngasih uang sama dia ini maksudnya apa ya pasalannya kita itu berbagi apalagi sama tetangga kita berbagi gimana bayar kontrakan aja kamu belum iya Kak Sakira aku janji kok bayar setelah aku gajian nanti di laundry nggak usah deh kamu nggak usah bayar lagi kontrakan di sini terus gimana kamu pergi dari sini kamu kemas semua barang kamu aduh jangan aku aku janji aku pasti bayar kok ini bukan masalah uang kontrakannya tapi sekarang kamu udah merusak rumah tangga aku terus aku mau tinggal dimana lagi Kak itu bukan urusan aku tolong aku Kak sudah 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 sayang kamu itu enggak boleh seperti ini sama dia dia itu nggak salah loh sekarang tuh dia udah salah dia udah genit sama kamu kamu pun udah ganjen sama dia ngapain sih dekat-dekat nggak ada lo dia itu genit-genit sama aku sudah lah kamu itu jangan sampai mengusir dia seperti itu nanti dia mau tinggal dimana coba itu urusan dia mau tinggal di kolom jembatan pun bukan urusan aku tidak boleh seperti itu loh Sakira kamu juga harus memikirkan loh dia itu orang susah juga apalagi dia itu seorang janda nah kalau kamu usir dia dari sini nanti mau tinggal dimana dia coba karena status dia jandalah yang bikin aku panik tahu nggak Bang kamu itu tidak boleh berburuk sangka seperti itu bagian kamu itu enggak punya bukti kalau kami itu ada hubungan apa-apa Iya kak Sakira jangan menuduh sembarangan seperti itu ah aku gak mau tahu lagi kemas barang kamu nanti malam ini rumah udah kosong kulihat ya Iya Kak udah kamu ayo pulang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ya ampun via maafin aku ya gara-gara aku kamu seperti ini ya enggak papa kok Bang mana kunci rumahnya ini Kak Sakira Yaudah kamu cepat pergi disini Aduh jangan ngeliatin dia maafkan kesalahan aku ya udah sayang udah aku kesel sama janda kata itu ya tapi kamu itu jangan berlebihan seperti ini kali loh sayang terus kamu mau pergi sama dia ya iya aku mau bantuin dia karena juga mau janin ya pergi saya bantu pergi ya saya bantu ya ampun aduh gimana ini hahh kok baik itu nangis ya kenapa bak ada apa-apa bak kenapa bak kenapa Aku diusir dari kontrakan, Bang Astagfirullah, Mbak Aku kira tadi, Mbak, dijahatin orang Emangnya Kenapa, Mbak? Apa salah, Mbak? Kok bisa-bisa diusir? Aku di fitnah Kak Sakira itu Siapa, Kak Sakira itu? Dia yang punya kontrakan itu, Bang Aku di fitnah Dan dituduh selingkut sama suaminya sendiri Astagfirullah Meri kali ya, zaman sekarang Emangnya, Mbak, ada masalah ya Soal pembayaran uang kontrakannya Iya, Bang Aku telat Nah, mungkin itu gara-gara telat bayar kontrakannya Makanya, Mbak, yang dipitnah Bukan, Bang, bukan karena itu Jadi, ceritanya gini Suaminya itu keganjenan sama aku Dia ngasih duit 20 ribu Buat ngasih makan aku Terus, tiba-tiba tuh, Kak Sakiranya datang Jadi, salah paham semuanya Aku nggak tahu mau tinggal kemana lagi Astagfirullah, Mbak Emangnya, Mbak nggak ada keluarga ya di sini? Nggak ada, Bang Aku merantau di sini Terus, Mbak tinggal sendiri? Iya, Bang Iya, Bang Aku sudah janda, Bang Suami aku sudah satu tahun yang lalu meninggal Waduh, Mbak Terzolimi sekali, Mbak ini Iya, Bang Jahat sekali ya itu Yang punya kontrakan Astagfirullah Terus, rencananya mau kemana lagi, Mbak? Aku mau pulang kampung, Bang Ke Jawa sana Hah? Di Jawa kampungnya? Iya, aku orang Jawa Jauh, Mbak Ini kan Riau Emang, Mbak ada ongkos apa? Buat ke Jawa? Ada, Bang Tapi cuma megang 20 ribu Astagfirullah, Mbak Nggak akan cukup lah itu, Mbak Astagfirullah Atau nggak Gini aja lah, Mbak Aku bantu, Mbak ya Mbak bisa tinggal di rumah aku Untuk beberapa waktu dulu Kebetulan Ada adik aku cewek Sekarang dia lagi sekolah SMA Nanti Mbak tidur aja di kamar dia Bang, beneran mau bantu aku? Iya, Mbak Nggak mungkin aku tega melihat Mbak seperti ini Kasih sekali, Mbak Iya, Bang Aku mau Makasih banyak ya, Bang Iya Nama aku Rahmat, Mbak Nama aku Fia, Bang Yaudah, Mbak Fia Kalau gitu Ayolah ikut sama aku ke rumahku Iya, Bang Nanti aku kasih makan dan aku buatkan minum ya Iya, makasih banyak ya, Pak Rahmat Iya Mari, Mbak, ke sini Stop Rulo Tegas sekali ya Yang punya kontrakannya Iya, Bang Itu karena dia salah paham Yaudah, Mbak Yang sabar ya Iya, Bang Makasih banyak ya, Bang Iya, Mbak Mari ke situ Bang selamat menikmati selamat menikmati sama janda bohai pemilik warung kopi itu mumpung sekiranya lagi di belakang nih aku coba telepon deh si janda itu aduh kok aku itu heran juga aku lihat diri aku ini kok suka-suka janda ya aku ini mudah-mudahan diangkat deh ya waalaikumsalam cintia gimana kabarnya oh kabar aku juga sehat iya ini aku lagi di rumah nih ya maklumlah sekarang itu musim hujan jadi aku ya susah juga keluar pergi ngopi ke tempat kamu iya loh sayang aku itu kangen loh sekali sama kamu iya iya sayang kalau nanti malam gak hujan aku ke warung kopi kamu ya aku kangen nih sama buatan kamu aduh buatan istri aku itu sekarang ya ada ambar-ambar asinnya gitu aku tuh kepincutnya sama itu kopi kamu apalagi mau lihat kamu yang seksi itu waduh abang penepon siapa kamu bang gak ada kok gak ada penepon siapa kok tadi aku denger kamu manggil-manggil sayang enggak ini cuman adik sepupu aku yang di itu yang di perantauan kami jujur aja deh itu siapa iya beneran loh sayang gak siapa-siapa kok kamu udah berani main selingkuh ya di belakang aku loh gak ada loh aku seselingkuh ngapain kamu itu selalu ngelaguin jangan biar aku cek siapa janda warung kopi kenapa pantas kamu sering keluar malam ya ya apa salahnya aku keluar malam karena aku itu laki-laki terus tinggal yang ini kenapa nih udah-udah kamu itu pergi lanjutin masak di laporan sana aku lapor nih aku capek di rumah kamu selingkuh di luar siapa yang selingkuh kenapa kamu itu selalu nuduh-nuduhin aku selingkuh mana buktinya aku selingkuh itu buktinya di hp kamu ya itu kan cuma cekan doang kamu ini ada-ada aja dari dulu udah beberapa bulan yang lalu kamu itu sudah nyakitin Fia menuduh dia selingkuh sama aku sekarang kamu nuduhin aku selingkuh lagi mana buktinya gak ada aku itu selingkuh ini yang beneran kamu yang genik deh bukan orang lain di hp ini aja buktinya berapa celek yang kamu pacari nih udah sih maafi semua ini celek si hp kamu kamu itu lancang sekali kamu ya kamu udah berani kadang-kadang ya gak peduli aku kamu itu membosankan masuk kamu sana kamu udah pulih kasir sama aku aku gak mau tinggal lagi di rumah ini hei kamu mau kemana itu kayaknya Kak Sakira deh yang ini sayang iya kenal sering tidur dulu sayang mobil siapa Kak Sakira siap kok hujan-hujanan aku kabur dari rumah via kenapa kabur dari rumah jangan nangis jangan nangis kenapa bang Riza via ngapain bang Riza dia selingkuh via dia juga KDRT masalah lazim ya Allah gak bener itu uang Riza terus gimana nih Kakak mau kemana gak tau mau cari pekerjaan sekalian tempat tinggal via aku gak bawa hp gak ada uang kalau kita bawa saja dia tinggal di rumah kita kan emangnya ini temen kamu ya sayang dulu aku pernah ngontrak di rumah sama dia sayang ini wanita yang mengusir kamu dulu iya sayang jangan sayang gak usah sayang kita gak boleh seperti itu kita itu harus baik sama orang gak apa-apa via aku jalan aja lagi via gak apa-apa sayang takutnya nanti dia sifatnya masih jahat kayak dulu nanti dia mencuri di rumah kita enggak enggak kok sayang aku minta maaf ya via ternyata bukan kamu yang ganggu suami aku via ternyata dia yang genit via ya kamu yang sabar ya aku minta maaf ya via terus gimana nih sayang gimana ya aku kasian juga nih liat mantan ibu kontrakan kamu ini yaudah lah untuk semalam ini kamu menginap aja di rumah kami dan besok paginya kami hantar kamu pulang ke rumah orang tuamu atau kami hantar lagi ke rumahmu terima kasih mas selamat menikmati